Halo guys, Supriyono disini. Di video kali ini, gue akan menjelaskan mengenai materi baum tes atau tes menggambar pohon, beserta nanti akan ada tips dan trik mengerjakan tes menggambar pohon baum tes dengan contoh gambar pohon yang baik dan sesuai. Tes baum tes ini merupakan tes psikologi dengan aturan yang jelas dan sudah ditentukan ketentuannya. Artinya, tes ini nanti tidak akan berubah-ubah mengenai aturan dan juga ketentuannya. Nah, ketentuan menggambarnya adalah gambarlah pohon berkambium atau pohon berkayu yang memiliki akar, batang, dahan, daun, serta terkadang bunga dan juga buah. Oke, langsung saja untuk tips dan triknya adalah yang pertama adalah jangan menggambar pohon kelapa, pisang, semak, belukar, padi, dan tembu. Atau cemara, karena pohon itu merupakan pohon yang tidak bercabang. Yang kedua, gambarlah batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat. Hal ini menggambarkan Anda adalah seorang yang kuat. Yang ketiga, gambarlah secara detail di tiap-tiap bagian pohon seperti pada tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, bahkan alur pohon. Gambar daun-daun yang lebat atau rindang, artinya Anda menaungi orang-orang di sekitar dan di bawah Anda. Selanjutnya, gambarlah pohon yang tinggi menjulang, artinya Anda adalah seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita dan harapan. Selanjutnya lagi, gambar akar yang kuat, artinya Anda juga punya pegangan hidup dan pendirian. Lengkapilah gambar Anda dengan buah yang menyimbolkan bahwa sesukses apapun Anda, Anda tidak melupakan orang-orang di sekitar Anda. Yang terakhir adalah, berilah nama pohon yang digambar pada bagian bawah gambar. Sekarang kita lanjut pada kriteria penilaian. Pada kriteria penilaian, tes menggambar pohon atau baum tes dinilai berdasarkan 1. Ukuran gambar. Dilihat dari ukuran gambar yang dibuat, dapat diketahui kepribadian orang tersebut. Ada yang menggambar pohon dengan ukuran yang besar. Ada pula yang menggambar pohon dengan ukuran kecil. Yang kedua, berdasarkan posisi gambar. Ada yang menggambar cenderung di sebelah kanan dari bagian kertas, bagian kiri kertas, bagian atas kertas, atau bagian bawah kertas. Yang ketiga adalah, cara menggambar. Setiap orang akan berbeda-beda dalam cara menggambar. Seperti goresan yang tebal, garis tipis, garis lurus, garis bergelombang, garis lekuk-lekuk, atau ada yang menggambar garis secara terputus-putus. Berikut merupakan contoh-contoh gambar. Di sini terdapat pohon mangga. Silahkan kalian perhatikan. Di situ sudah terdapat akar, batang, dahan, daun, dan juga buah. Oke, itu gambar pohon mangga. Yang kedua, ada gambar pohon apel. Ini untuk gambar pohon apel. Di situ juga sama ya, ada buahnya, ada batangnya yang besar, dahan, ranting. Bahkan daun-daunnya pun sudah cukup detail ya. Untuk gambar yang ketiga adalah pohon sawo. Untuk pohon sawo ini gambarnya adalah dengan batangnya yang tinggi dan juga rantingnya yang cukup banyak ya. Serta juga di sini cukup berimbun juga dengan buah-buahan yang seimbang. Oke guys, untuk materi menggambar pohon pada video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, untuk subscribe. Dan juga like untuk menghargai apa yang telah gue sampaikan ini. Gue Superyono dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.